Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa OP ini dengan tema kita hari ini, pembinaan kreativitas mahasiswa dengan narasumber kita Ibu Dr. Ira Yuniati MPD MH. Kita lanjutkan kembali Ibu, ini juga menarik nih, dari semester 1 ternyata ada mahasiswa yang gak tau nih arahnya mau kemana. Tapi ternyata setelah diarahkan sama pihak kampus, sama Ibu sendiri juga mengarahkan, ternyata malah justru dia menonjol gitu. Nah itu gimana selanjutnya Bu, setelah mungkin dia curhat gitu ya Bu, saya gak tau nih hobi saya apa, minat saya kemana. Itu kan kita menyampaikan, seperti yang disampaikan tadi Mas ya, jadi ada di masa orientasi ketika mereka menyampaikan, kami masih bingung Bu, bakat kami ini sebenarnya dimana. Nah itu tadi kami sampaikan, yaudah untuk di semester 1 setidaknya tahap pengenalan dulu, kalian lebih tertarik dimana. Kemudian untuk selanjutnya kita kan ada pembimbing akademik Mas ya, pembimbing akademik tiap dosen. Jadi nanti mereka ketika melakukan pengisian KRS atau mata kuliah, disana mereka juga bisa berkonsultasi langsung. Oh dengan pembimbing akademik tadi. Dengan pembimbing akademik tadi. Nah jadi nanti dari pembimbing akademik, ya apa ya, mengasih saran atau solusi. Akhirnya disitu nanti setelah mahasiswa sudah mendapat pencerahan juga ya kira-kira, akhirnya oh iya ternyata saya disini. Nanti mereka melapor ke Prodi, Bu saya minatnya disini boleh coba enggak Bu, yaudah ayo gabung. Oke, berarti emang ibaratnya kita tidak paksakan mahasiswa, biarkan mahasiswa dulu melihat teman-temannya seperti apa, terus juga mungkin bisa melihat teman-temannya latihan dulu. Nah kita kembali lagi untuk ke UKM yang ada di Prodi Bahasa Sastra di Universitas Muhammadiyah Bengkul ini sendiri. Nah kalau untuk kegiatan sendiri, ini jadwal latihan tentu pasti ada ya Bu ya? Ada. Seminggu biasanya berapa kali teman-teman mahasiswa latihan atau pertemuan gitu? Kalau untuk yang sudah-sudah dan sampai saat ini itu seminggu satu kali kita lakukan itu Mas, di hari Jumat atau Sabtu. Oke, berarti tidak mengganggu perkuliahan mereka. Iya, tidak mengganggu jam kuliah. Oke, kalau dulu zaman SMA paling senang kalau ada kegiatan seperti Ibu, belajar bisa libur. Tapi kalau mahasiswa enggak bisa Bu ya, karena sudah diatur sama pihak kampus biar enggak bentrok jamnya. Oke, seminggu sekali. Nah kalau untuk kegiatan-kegiatan nih, yang pernah diikuti sudah kemana aja Bu? Kalau kegiatan, kalau untuk di lingkup kita sendiri atau di daerah itu alhamdulillah sudah sering. Dan ada juga secara nasional itu juga ada kita ikuti. Oke, nah untuk yang diikuti dari bidang apa Bu? Puisi atau teater kah? Nah, dari puisi itu alhamdulillah setiap ada kegiatan itu pasti kita mengikuti. Kalau teater sekali-sekali sih lebih tepatnya. Oh iya. Kalau pada saat nasional dulu itu festival, perlombaan atau menjadi undangan bintang tamu seperti itu? Perlombaan. Oh perlombaan nih? Perlombaan. Perlombaan itu di universitas yang ada diadakan waktu itu, di Jakarta sih kan saya itu. Diadakan dan kita sebagai peserta lomba kayak gitu. Tapi ya baru masuk 10 besar lah mas hitung-hitungannya. Wah 10 besar tapi skalanya sudah nasional itu. Ini untuk di bidang puisi? Puisi. Oh puisi. Sekarang mahasiswanya masih aktif? Masih, di semester akhir sekarang. Oh semester akhir. Waduh ini berarti tidak sia-sia apa yang sudah ibu dan juga rekan-rekan lakukan pembinaan terhadap mahasiswa ya. Ya betul. Skala nasional masuk 10 besar. Saya bilang apa ya, walaupun 10 besar tidak masuk 3 besar lah kayak gitu ya. Tapi yaudah kita lihat skalanya sih nasional. Benar, betul-betul setuju. Karena kan kita ya step by step gitu ya. Gak bisa yang langsung terjun, pokoknya harus menang, harus juara satu. Akhirnya juga nanti bisa membuat mahasiswa kita menjadi terekan ya. Begitu tidak mencapai apa yang diinginkan, pulang-pulang minder. Jangan sampai seperti itu. Kami sampaikan juga pokoknya, kamu sudah berani tampil secara nasional itu sudah suatu prestasi yang wah bagi saya. Yang menang, tidak menangnya itu istilahnya bonus lah bagi kami. Bonus, benar. Yang penting tampilkan yang terbaik dulu. Karena kan membawa nama kampus juga, terus juga membawa nama daerah juga. Menang benar kata ibu tadi ya, bonus gitu. Nah, kalau untuk tadi kan kegiatan atau perlombaan yang pernah diikuti. Nah, kalau untuk pembinaannya sendiri, ini pernah melakukan pembinaan juga di luar kampus. Mungkin ke sekolah-sekolah atau seperti apa untuk menyaring anak-anak muda yang kreativitas. Hingga pada saat nanti gabung ke UMB, mereka sudah tahu nih harus milih peminatan kemana. Itu kita adakan waktu promosi penyaringan mahasiswa itu mas. Sebelum mahasiswa itu masuk ke UMB, atau lebih tepatnya ke Prodi PBSI sendiri. Itu kita dari pihak kampus itu ada istilahnya promosi penyaringan mahasiswa. Jadi memang ada dari perwakilan tiap Prodi itu diutus satu atau dua orang dosen. Dan diwakili oleh anak hima itu sendiri dari Prodi kita. Itu biasanya kita ke sekolah-sekolah yang di kota Bengkulu atau yang di luar kota Bengkulu. Itu juga ada. Nah jadi ketika kita promosi ke sekolah itu ya disampaikan lah. Begini loh nanti di Prodi Bahasa Indonesia. Jadi bukan seperti yang anggapan mereka kenapa sih belajar Bahasa Indonesia lagi. Tidak. Prodi Bahasa Indonesia itu nanti banyak yang bisa kalian ikuti. Dan bisa menggali minat dan bakat mereka tentunya. Oke berarti pembinaan itu sudah dilakukan bahkan sebelum mereka masuk gitu ya. Iya betul. Sudah dikasih tahu nih kalian nanti kalau masuk ke Prodi Bahasa Sastra di UMB, nanti akan kita punya ini nih untuk pembinaan kreativitas. Oke. Dan ya selain itu juga kadang kan ada yang mengatakan, bu kami itu sebenarnya minat sih di bidang ini. Cuma terkendala kadang di biaya kuliah kayak gitu mas. Alhamdulillah kita dari UMB itu sendiri juga mengadakan atau ada biaya siswa itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang berprestasi dari sekolahnya. Jadi nanti itu dapat bisa dikatakan biaya gratis di UMB dalam selama mengikuti studi di Universitas Muhammadiyah Bangkulu. Oke itu juga prestasi dari bidang akademik, non-akademik juga masuk berarti? Iya akademik maupun non-akademik kayak gitu. Nah jadi tidak ada kendala lagi nih untuk anak-anak sekolah mungkin yang berpikirannya, waduh untuk kuliah butuh biaya yang banyak. Karena sekarang kan ya kita tidak menutup mata, buku-buku pun juga harganya sudah luar biasa. Nah untuk pembinaannya sendiri nih, ini kan mahasiswa sudah masuk ke UKM Bahasa Sastra untuk ada yang milih puisi, terus juga teater, pernah menemui kendala nggak bu dalam menghadapi atau membina rekan-rekan mahasiswa? Kalau kendalanya itu ya kadang apa ya, jam terkait jam perkuliahan itu tidak menjadi kendala. Karena kita kan mengambil jadwal latihan itu di hari Jumat atau Sabtu biasanya. Kendalanya cuma kadang, karena kita ini mahasiswanya itu dari beberapa semester yang berbeda, mungkin ada yang, oh yang ini lagi buat tugas, yang ini lagi ada kegiatan apa kayak gitu dengan dosen yang bersangkutan. Jadi ya kalau memang ada bentrok kayak gitu, kita balikkan lagi ke pelatihnya atau pembina dari mahasiswa itu sendiri. Jadi bagaimana mau mengganti jam atau mengganti hari lain untuk kegiatan pelatihan. Yang penting tidak merugikan mahasiswa yang bersangkutan. Oke benar, karena kan mahasiswanya juga semesternya berbeda-beda, dan juga kegiatan juga berbeda-beda. Mungkin ada yang sibuk di luar kampus, pada saat jadwal latihan, satu nggak bisa otomatis membuyarkan yang lain juga. Apalagi teater kan, mereka bermain peran di sana. Iya, kan setim kayak gitu. Maksudnya kalau puisi, oke mungkin ada sendiri-sendiri. Sendiri, benar-benar. Kalau teater kan dia lebih ke tim kayak gitu. Betul, ada yang menjadi sosok apa perannya, tau-tau ternyata dia yang menjadi peran inti nggak bisa hadir. Oke, berarti disiasati dari ibu bersama pelatih untuk strateginya mengganti hari yang cocok gitu. Oke, itu tadi kendalanya. Nah, kalau untuk kendalanya menghadapi mahasiswa pada saat melakukan pembina nih, mahasiswa yang memang hobinya tidak ke arah sana, tapi hobinya nih teman-teman mahasiswa yang suka mengeluarkan aspirasi, turun ke jalan. Nah, ini yang sering berorasi, ada pembinaan juga nggak bu, ke arah ke sana? Ada, itu langsung dibina langsung oleh bidang kemahasiswaan tingkat universitas itu mas. Oh, langsung di bawah naungan universitas. Di bawah naungan universitas itu kita ada bidang kemahasiswaan, memang ada lembaganya kayak gitu. Jadi, ketika mahasiswa ini menyampaikan ke kita, oh bu, kami kok ada keresahan dengan keadaannya seperti ini, seperti ini. Benar, betul. Jadi, tidak langsung kita, tidak langsung apa ya, kita maksudnya, yaudah kalian demo itu ke sana. Tidak, kita katakan kita di sini ada bidang kemahasiswaan. Silahkan keresahan, keresahan atau apa ya, unek-unek kalian itu sampaikan ke bidang kemahasiswaan, nanti dari bidang kemahasiswaan sendiri mas, yang mengarahkan. Baik, baik. Oke bu, kalau gitu kita tahan lagi bu obrolannya. Kita break dulu sejenak ibu ya. Dan pemirsa opini, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus opini, karena kita akan kembali setelah yang akan lewat berikut ini.